Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang siapa yang bisa menjawab pembelajaran lalu ini silahkan Leli ya Bu kita sudah belajar struktur editorial Bu kalau tidak salah strukturnya itu ada nisu penegasan ulang ya Bu ya benar sekali Leli pinter kamu ya Nah untuk hari ini kita hanya mempelajari tentang kebahasaannya saja ya karena minggu lalu kita sudah belajar tentang strukturnya sebelum kita lanjut ke materi Ibu akan memberikan sebuah gambar motivasi siapa yang bisa bantu Ibu membacakan motivasi ini saya Bu orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku coba kamu hubungkan hari-hari ini apa hubungannya kalau kita tidak bisa membaca buku otomatis kita tidak mengerti apa itu teks editorial Ibu benar sekali jadi kalau kita tidak bisa membaca buku maka kita tidak bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam media salah satunya adalah media cetak yang akan kita bahas hari ini yaitu teks editorial yang tertera di koran dan juga ada di majalah dan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kita melakukan sinkronus atau tatap maya ya anak-anak yang sedang berlangsung saat ini yaitu di Google Meet nah kegiatannya di Google Meet itu kita akan mengamati contoh dari teks editorial dan menganalisis kebahasaannya yang akan Ibu tampilkan nanti setelah itu kita akan lanjut ke atau yang disebut dengan asinkronus nah di dalam Google Classroom Ibu sudah mengirimkan LKPD nah LKPDnya itu akan dikerjakan secara berkelompok tetapi nanti harus dikirim secara mandiri ya sebagai nilai mandiri dan juga nanti ada nilai kelompoknya iya Ibu paham Ibu paham Ibu ini contoh apa anak-anak? koran Ibu contoh ini pinter semua ya sudah tahu ada contoh dari editorialnya ada judulnya yang sedang panas-panasnya adalah tentang faktif ini contoh dari teks editorial yang bisa kamu baca di koran ataupun di majalah Ibu akan bertanya terlebih dahulu apa itu kebahasan teks editorial teks editorial lalu apa lagi? memakai bahasa jurnalistik bahasanya Ibu nah selanjutnya mari kita lihat bersama-sama apa itu kebahasan teks editorial nah teks editorial ini berhubungan dengan kaida kebahasan teks yang tergolong ke dalam kaida kebaran yang berciri bahasa jurnalistik berbagai macam teks editorial itu bisa dilihat di koran bisa lihat di majalah dan juga ada beberapa yang ditampilkan di internet salah satunya mungkin kalian bisa melihat di web berita misalnya di koran sindo di batam pos ataupun di koran-koran lainnya ya ada berapa anak-anak? ada 5 ada 5 bu guru ada kata populer sehingga mudah bagi halayak mencenanya contohnya ada kata sakit pilek barang dan pasang Ima ayo dibaca Ima gunaan kata ganti petunjuk contohnya ini itu sudah bu iya iya ibu silahkan kanya yang kelima efemisme sang kata tunanetra buta pronomina dukun berpulang mati dan sebagainya iya paranormal paranormal oh iya iya maaf keempat kanya bukan yang kelima oh iya keempat ya jadi lihat coba diperhatikan ada nomor 1 nomor 2 3 dan 4 ibu saya ibu saya iya silahkan baca nomor 1 ibu saya ibu oh iya ibu nomor 1 kita mengapresiasi langkah catan pemerintah tanya sama Anida Anida jawapan nomor 1 ibu untuk kebahasaannya apa ya Anida ibu tahu atau tidak diberi pemerintah mengenai pertama menaikan secara sewenang-wenang ibu iya jadi dia termasuk ke dalam kalimat tretaris ya anak-anak ya bener ya ibu saya ibu iya silahkan kan ya sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpat dan tidak logis jadi kebahasaannya apa kan ya terkaget kaget iya benar sekali jadi dia termasuk ke dalam kata populer ya iya ibu iya ibu selanjutnya iya ibu guru murtika masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget silahkan dibaca kita suruh siapa ya yang keempat Dewi ada Dewi malah boleh jadi ada politisi yang mengat kategorikan sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat semuanya tolong ditemukan Eko mana Eko ada Eko ada bu guru eufemis kata pencitraan bu guru iya benar sekali pencitraan nah ini semuanya sudah dapat sudah pintar semua menemukan ada pertanyaan tidak anak-anak ada sudah bu guru masuk ke classroomnya tapi tidak boleh memaksikan google meetnya ya ibu akan memantau kalian berdiskusi untuk kelompok A ada 4 orang yang akan mempresentasikan adalah kedua kelompoknya kelompok 1 Eko kelompok 2 Eko nah yang 5 sampai 10 menit ya anak-anak cukup ya cukup iya bu guru ya silahkan belum selesai ibu belum selesai Eko ada kesulitan tidak bu guru bisa bisa mendownload bisa bu oh iya bagus ya ya selesai diskusi kelompoknya sudah ibu ya sudah bu ayo kita presentasikan siapa dulu yang mau maju kelompok A B atau C dulu bu saya bu ya baik bu terima kasih ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kebahasaan yang terdapat pada teks editor editorial yang pertama di dalam itu terdapat kata populernya sia-sia yang kedua ada kata-kata itu yang ketiga kata konjungsi kausalitas yang digunakan adalah karena yang terakhir kata eufemismenya yaitu kata menewaskan kata ini disebut eufemismenya karena mendapatkan perubahan dari makna yang besar yaitu mematikan iya benar terima kasih ibu tolong diberikan tangan yang meriah untuk kelompok satu selanjutnya kelompok berapa lagi oh iya kelompok B ibu iya dari hasil diskusi kami iya bagus sekali ya kelompok imat tepuk tangan juga untuk kelompok imat hasil diskusi dari kelompok C kemudian kata retorisnya tidak ada kata eufemismenya ada tiga selanjutnya untuk kelompoknya Eko yeee nah sudah sudah memberikan kata diskusi yang selesai nah selanjutnya untuk kejadian pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang gerisa pelara sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini kesimpulan pembelajaran mungkin saya menangkap kebahasaannya tadi ibu salah satunya ya kebahasaan teks editorial itu menggunakan kebahasaan jurnalistik ibu pembelajaran hari ini adalah tentang kebahasaan yang digunakan di dalam teks editorial nah ini harus disesuaikan dengan kata-kata untuk bisa dibaca oleh berbagai macam kalangan nah untuk manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu dengan kita mempelajari teks editorial maka kita akan mendapatkan berbagai macam informasi atau juga bisa memberikan informasi kepada pembaca nah selanjutnya sebelum ibu tutup ibu akan memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak ibu sekalian pun yang kamu dapatkan hari ini akan berdampak besar untuk masa depan jadi walaupun sedikit itu harus kamu terima dan kamu amalkan dengan sebaik mungkin ya anak-anak ya ya ibu ya ibu ya ibu ya ibu terima kasih udah selesai udah selesai aduh nah terima kasih ya anak paca ibu ya ibu akhiri pembelajaran ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 wabarakatuh wabarakatuh